Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya sahabat melampu channel Pada hari ini kita sudah berada di kebun jambu kristal kita yang kedua Umurnya baru 3 bulan setengah setelah kita tanam Kebun jambu kristal ini kita tumpang sari dengan cabai Sebagian juga kita tumpang sari dengan talas pratama Nah disana kita tanam talas pratama dengan jambu kristal Dan disebelah sini kita tanam jambu kristal dengan cabai Cabainya alhamdulillah sudah mulai memerah Nah seperti ini ya Alhamdulillah cabainya juga bagus ya Lumayan Buahnya panjang-panjang Dan sudah mulai memerah Nanti 2 hari lagi mulai kami panen Alhamdulillah harga cabai sekarang juga cukup baik Di pasaran sekarang harga enceran 50 ribu per kilogram Alhamdulillah cabainya juga cukup lumayan ya Ini cabainya umur 3 bulan setelah kita tanam Sedangkan jambu kristal umur 3 bulan setengah setelah kita tanam Karena kita tanam duluan jambu kristal baru kita tanam cabai Cabainya ini kami tanam sekitar 5 ribu batang Sedangkan di sebelah sana kita tanam dalas pratama ya Nah itu dalas pratama Sedangkan di sini kita tanam jabi Jabi tumpang sari dengan jambu kristal Nah itulah untungnya kita tanam tumpang sari ya Selain kita dapat hasil cabai Dan juga mendapatkan hasil dari jambu kristal Nanti setelah habis panen cabai Nanti kita sudah panen juga jambu kristal Nah pada hari ini kita tidak membahas tentang cabai Kita membahas tentang jambu kristal ya Tentunya jambu kristal umur 3 bulan setengah Batangnya sudah besar ya Sudah mencapai tingginya 1 meter setengah Kita perlu merawat pada umur 3 bulan setengah Apa saja yang kita lakukan Apa saja yang kita rawat tentang jambu kristal Pemupukannya dan penyemprotan pesticida Untuk membasmi hama tentunya sering kita lakukan ya Sewaktu penyemprotan cabai Jambu kristal juga kita somprot Dan Pemupukannya juga kami lakukan Kami lakukan Dengan cara pengocoran Setiap 2 minggu sekali Alhamdulillah Lumayan Bagus ya batangnya Daunnya bersih dan mengkilat Umur 3 bulan setengah Apa saja yang kita lakukan pada Jambu kristal kita Bagaimana cara perawatannya Tentunya Umur 3 bulan setengah Sudah mengeluarkan buah ya Jambu kristal kita sudah mengeluarkan buah Seperti ini Ini ada buahnya Buahnya Kita buang dulu ya Umur 3 bulan setengah Belum kita Pelihara Tetap kita buang semua ya Kita gunting Kita buang sama-sama bunganya Dan juga daun tuanya Seperti ini Kita buang ya Supaya tidak Makan makanan lagi ya Makanannya fokus Untuk pertumbuhan batangnya Daunnya kita buang semua Daun yang tua seperti ini ya Kita buang Dan juga buahnya Kita buang semua Alhamdulillah juga buahnya sudah banyak ya Tapi Jangan sayang dulu ya Tetap buang semua Bunganya dan buahnya Tetap kita buang semua Walaupun sudah banyak Jangan sayang ya Nah ini buahnya Alhamdulillah Satu batang ini Sudah Berbuah Sebanyak 5 10 13 13 buah ya Nah ini Dalam satu batang Jambu kristal Umur 3 bulan setengah Sudah ada buah Sekitar 13 ya 13 buah Tetap kita buang semua Dan juga Cabang yang paling bawah ya Kita pangkas Seperti ini Kita pangkas Nanti pun kalau buah-buah Buahnya bisa Menyentuh tanah Bisa busuk ya Jadi kita Fokuskan batangnya dulu Untuk naik ke atas Nah ini kita buang Cabang bawahnya Kita buang dulu Kita pruning ya Dan juga buahnya Kita buang Selanjutnya Daun tuanya Kita buang juga Nah ini ada buahnya 2 lagi ya Nah ini ada 15 Ternyata bukan 13 ya 15 buah Buahnya Belum bunganya ya Ini Buahnya saja Umur 3 bulan setengah Sudah ada 15 buah Tetap kita buang dulu Karena Batangnya masih kecil Kita fokus untuk Pertumbuhan batangnya dulu Dan kapan Kita buahkan Nanti Umur 5 bulan Baru kita buahkan Selanjutnya Selanjutnya kita lihat Batang yang Satu lagi Nah ini buahnya juga Sudah besar ya Kita buang semua Kita buang Ini kita buang Juga ini Kita buang Nah ini Di bawah Ini kita buang Nah ini juga Ini ada Tiga ya Ini tiga Kita buang Ini juga Sebelah sini ada Satu Kita buang Ini kita buang Juga Sedangkan Daun-daunnya juga Daun tuanya Juga kita buang Cabang yang paling bawah Bisa buang Nah seperti ini ya Kita tinggal Empat cabang ya Ini Satu Dua Tiga Empat Kita tinggal Empat cabang dulu Nah sedangkan buahnya Ini tadi Nah ini Ini ada Tujuh ya Ada Tujuh buah Buahnya Nah ini ada Satu lagi Ada Delapan Dan bunganya Juga kita Pindahkan ya Kita buangkan semua Oke selanjutnya Kita lihat Jambung kristal yang lain Nah ini Nah ini Batangnya Terlalu Cabangnya terlalu Dekat sama tanah ya Ini kita buang ya Cabangnya Yang paling dekat sama tanah Kita buang Nah kita dengan sayang-sayang ya Cabang sebesar ini Juga kita buang Daunnya Kita buang Daun tuanya Kita buang ya Juga buahnya Ini Kita buang Kita buang semua 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 kita buang Seperti itu ya Itu perawatan Jambu kristal Umur Tiga bulan Sampai Tiga bulan Sengah ya Kita Tidak Membuahkan dulu Tetap Buah Dan bunganya Kita buang Dan juga Daun Tuanya Yang di bawah Kita buang Dan Cabang yang paling bawah Kita buang juga Begitulah Cara perawatan Jambu kristal Umur Tiga bulan Sengah Dan kita tunggu nanti Umur lima bulan Baru kita buahkan Nah ini Banyak juga buahnya Kita buang dulu Nah ini Buahnya sudah Busar ya Nah ini Buahnya ada Sebelas ya Sebelas buah Dua belas Nah ini satu lagi Dua belas Tiga belas Sama yang kecil Tiga belas buah ya Nanti umur lima bulan Baru kita buahkan Dan buahnya nanti Kita bungkus ya Sebesar jempol Seperti ini Harus kita bungkus Supaya tidak Diganggu lalat buah Nah Itu Kawan kita ya Lagi memasang Tali Untuk Memasang ajir Supaya cabainya Tidak patah Ini buahnya berat Apabila ada Hujan deras Dan angin kencang Cabangnya bisa patah Jadi Perlu bikin Kayu Untuk penyangga Untuk Tarik Tali ya Untuk tarik Tali lanjaran Cabainya Cabainya Lumayan panjang ya Seperti ini Lumayan panjang-panjang Cabainya Ini juga Sembuk kristalnya Kita buang dulu Oke demikian dulu Video kita kali ini Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax